Pemirsa, untuk mengetahui situasi di rumah sakit darurat COVID-19 Wisma Atlet, kita telah bergabung dengan reporter Widya Anggi dan judul kamera Yusuf Fajar yang kini berada di sana. Widya, tingkat okupansi rumah sakit darurat Wisma Atlet terus mengalami pertambahan. Lalu bagaimana dengan situasi hari ini dari pantauan Anda? Ya, Andra dan juga pemirsa untuk kasus COVID-19 di DKI Jakarta terus mengalami peningkatan mencapai 50% dan bahkan juga terjadi peningkatan pada positif ratenya. Dan bahkan untuk rumah sakit yang ada di DKI Jakarta ini keterisiannya sudah mencapai 70% dan hal yang sama juga terjadi di rumah sakit darurat Wisma Atlet, Kemayoran Jakarta yang keterisiannya sudah mencapai lebih dari 80% dan menurut dari Humas RSDC, Wisma Atlet, Letkol Arifin menyampaikan bahwasannya untuk jumlah pasien per hari ini mencapai rekor tertinggi selama rumah sakit Wisma Atlet ini beroperasi sebagai rumah sakit darurat COVID-19 dan bahkan sepanjang dua hari lalu, ini ambulan terus datang tidak henti-hentinya membawa pasien dan saat kami melaporkan pada hari ini pun masih terdengar suara serine yang terus datang ke Wisma Atlet dan apalagi Andra dan juga pemirsa jika Anda melihatnya pada malam hari bangunan yang ada di Wisma Atlet ini terlihat penuh dan itu terlihat dari penerangan atau lampu-lampu yang menyala dari setiap kamarnya dan catatannya hingga hari ini di Tower 4, 5, 6, dan 7 untuk jumlah pasien ini sudah berada di angka yang cukup mengkhawatirkan ya ini di 6.042 pasien atau lebih dari 80% keterisiannya dan rinciannya adalah untuk pasien pria sebanyak 3.039 orang dan sebanyak 3.200 merupakan pasien wanita dan untuk di Wisma Atlet Pademangan di Tower 8 ini yang dengan kapasitas 1.500 saja sudah terisi 1.314 pasien dan dari pihak Wisma Atlet sendiri menyampaikan bahwasannya memang ini adalah jumlah yang tertinggi pasca libur lebaran Idul Fitri dan angkanya ini dan kondisinya juga sangat darurat sekali dan saat ini juga pihak dari Wisma Atlet sudah tidak lagi menerima pasien tanpa gejala dan memilah pasiennya yang hanya bergejala sedang dan juga berat dan untuk itu yang pasien-pasien tanpa gejala nantinya akan dirujuk ke tempat-tempat yang lainnya Andra ya baik terima kasih Widya Anggi atas laporan Anda selamat bertugas kembali pemirsa reporter Widya Anggi dan juru kamera Isu Fajar melaporkan langsung dari RSDC Wisma Atlet Jakarta